Oke kawan, jumpa lagi dengan saya di channel Tenisimana Semoga kawan sehat selalu dan tentunya semakin sukses Ini ada Realme C11 2021 Dengan kerusakan mati total Jadi kita coba tekan on off nya, dia tidak ada respon sama sekali Kita coba masukkan kabel kecasan Biar tidak ada respon nya Dan kita akan coba memperbaikinya Ini slot sim nya saya keluarkan Ini sudah saya buka untuk casing nya Ternyata kaleng nya sudah tidak ada lagi Kita coba cek pakai kabel power supply Dan kita coba tekan tombol on off nya Disini tidak ada respon sama sekali Daya baterai nya ada 3,8V Lalu kita masukkan kabel kecasan Dan kita cek tegangan yang di konektor baterai yang di mesin Kita cek Ini untuk negatif dan ini untuk positif Ternyata disini tidak ada tegangannya Lalu kita lepas mesin nya Disini sudah tidak ada lagi kaleng nya Dan saya akan cek menggunakan dioda mode Lalu kita cek di area IC power Disini ada konslet Disini konslet Disini konslet Disini konslet Dan untuk lilitan ini Tidak konslet Ini konslet Ini konslet Dan kapasitor ini juga konslet Kita Berhubung Tadi kita Masukkan kabel kecasan Biar tidak Mengeluarkan tegangan Kita cek juga di Area IC charge Terima kasih Terima kasih Dan kapasitor Dan kapasitor ini juga konslet Terima kasih Berhubung Berhubung ke lilitan ini Kita coba Angkat dulu Lilitan ini Ini blower Sudah saya Panaskan dengan suhu 380 celsius Dan sudah kita angkat Ini kita rapikan Kita cek lagi Lilitan yang kita angkat tadi Untuk di kaki Sebelah kanan nya Tidak ada Konseletnya Konseletnya Dan di kaki Sebelah kirinya Ada konsletnya Kita coba tembak Tegangan di kaki Sebelah kirinya Kita tambahkan Kita tambahkan thinner Supaya nampak nanti Yang mana yang Yang bermasalah Atau konselet Ini saya tembak Dengan tegangan 3,7 pol Benar saja Kapasitor ini Yang bermasalah Kita coba Tembak lagi Dengan tegangan 3,7 pol Dia mengeluarkan Asap Kita coba Angkat Untuk Kapasitor itu Dan sudah Terangkat Lalu kita Cek Kapasitor yang Kita angkat Memang betul Kapasitor ini Yang Konselet Dan untuk Konseletnya Tadi Sudah tidak ada Lagi Kita Ganti saja Kapasitor ini Dengan Kapasitor lain Dan kita Pasangkan Kapasitor Penggantinya Dan sudah Terpasang Lalu kita Pasangkan juga Lilitan yang Kita Lepas Tadi Pasang kembali Pasang kembali Baterai nya Dan kita Coba hidupkan Hape Hpe sudah Hpe sudah Hidup Kita tunggu dulu Masih loading Dan sudah Masuk ke menu Dan sudah masuk ke menu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.